Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Kita lanjutkan lagi Jumpa lagi dengan Saya Denny Joko Channel Kita mulai untuk Training Photoshop kita Hari ini ada Mas Eko Ada Mbak Putri Ada Mas Abu Ada Pak Kamal Jumpa lagi kita hari ini Hari ini Photoshop Kita akan digabung dengan Pelatihan Desain Grafis Kita Ada pun materinya hari ini adalah Photoshop Batch 2 Oke baik segera kita mulai Ya sahabat-sahabat sekalian Mari kita mulai Pelatihan kita pada Siang menjelang sore hari ini Pelatihannya adalah tentang Photoshop Batch 2 Ini tentang selection Masih sama dengan yang kemarin Namun kita Kita review sedikit Materi kemarin adalah Monggo Pak Eko sudah Siap dengan foto yang mau di edit Masing-masing disiapkan foto yang mau di edit ya Oke Kalau sudah siap Nanti kita bisa mulai bersama-sama Saya pun juga punya proyek foto yang mau saya edit Ini harian dari anak saya Pak Ras Dia bikin ekoprim Saya mau cabut backgroundnya Karena di rumah Kebenaran belum ketemu background yang bagus Ya Bisa Bisa Itu Mana Bisa bikin tangan Sini Minimize itu Pak Minimize Benar Mana yang gitu pilih Oh Yang gitu ya mana Juga yang gitu mungkin Terus disesarkan dikit Bisa lagi Minimize 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 Ya boleh Oh iya tuh ada Kampang-kampangnya mungkin gak mau Ya Tinggal klik And drag Oh Coba Ya gitu Oh gak mau ya Lihat disesarkan juga Oh gak mau Kalau gak mau berarti Ya lain-lihat komputer beda-beda ya Jadi file open aja Kalau dia gak mau File open aja Gak mau ya Ini ada settingannya berbeda File open Ya siapkan materi masing-masing Ada di komputer Di rumah Komputernya Atau laptopnya Di Cari lagi pak Mungkin ada Level yang Yang besar Yang masih mengganjar Mungkin juga ada aplikasi Yang gak perlu dipakai Di install aja Nah ini Nah ini Iphone kan Jadi mau Nilangin ini ya pak Ya Ini kan Bolong-bolong gitu ya Oke Nah Oke jadi Kita coba Review sedikit Yang kemarin Ya Supaya Yang baru nih Nanti Mulai sekarang Kalau ada Ketinggalan kelas Tinggal Buka youtube kita aja Ya Cuman karena sekarang Para mungkin Mereka belum tau Nah kita Ulangi sedikit ya Masa dulu apa-apa ya Oke Jadi kita Disini Kita kenal Namanya mainbar Mainbar tuh isinya Ya ada menunya Ada edit Ya dan lain sebagainya Disini Nah disini toolbar Isinya alat-alat Atau perangkat kita Ya tools ya Nah hari ini Kita akan Mau tentang selection Selection itu adalah Salah satu kekuatan Dari Software kita Photoshop ini Kenapa Karena disini Foto editing lain Juga sebenarnya bisa Hanya Kalau mau yang getil Pakai Photoshop Paling getil Ya Nah selection disini Ada macam-macam Disini ada Markitool Ya Ada Ya Ada lasso tool Poligonal lasso Dan magnetic lasso Ya Nah kita mungkin Coba satu-satu Ya Kalau lasso tool Begini Nah gini Nah gini Ini dia Complain No pixel armor Dan 50% selected Artinya Tidak lebih dari 50% Dia gak mau Kenapa? Karena saya feathernya Pegadian Feather itu apa? Bulu Jadi milih Pilihan Photoshop ini Bisa tajam Kalau tajam Kemal Jadi gak berbulu Tapi bisa Feather Feather itu berarti ada bulunya Berarti soft Ya Jadi kalau kita lihat Jadi kalau kita lihat ada Toko yang soft Misalnya 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 gini Misalnya gini Contoh gini Saya kasih Ini Kita kasih 55 Misalnya Ya Saya pilih ini Daun yang ini Feather Baru Diambil Misalnya daun Kasih nama Kontrol V Nah ini dia Maksudnya ini Feather Ya kan Halus Anu itu ya Berbayang-bayang gitu ya Iya Ini kan berbayang-bayang Jadi halus gitu ya Nah beda Kalau kita gini Ngambilnya Bapaknya kan Feather Feathernya Oh Tajam ya Gini Semrawang gitu ya Nah Semrawang Iya Bersawak 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 Ya Kontrol C Kita sama disini Kontrol V lagi Nah itu Beda kan Beda ya Yang satu Semrawang Dari kata Pak Eko Yang ini Tajam ya Oke Nanti dicoba Silahkan coba di rumah Tidak mau disik Karena bukan itu tujuan Apa Yang saya mau Oke Nah Itu berarti Bajanya ngambil-ngambil ya Pak Ya Selek Intinya selek Memilih Kemudian terserah Mau dipotong Mau dikopi Mau diapa Ya Nah sekarang Yang kedua Poligonal Poligon Itu kayak merek sepeda Poli Artinya banyak Gon Sudut Nah ini Kita ambil Banyak sudut Bisa Satu Poligon Jadi gambar kita Kita anggap Banyak sudutnya Nah Ini Oh Ini Sudah matang ya Pak Ya Semakin detil Pilihan kita Semakin baik Semakin realistis Semakin realistis Sekarang bisa dicoba Langsung Poligon Ya Kalau mau digeser Contoh nih Contoh saya Kan enakan Kalau deket ya Gambarnya ya Ya kan Kalau jauh Kita gak lihat detilnya Cuma kadang-kadang Kalau deket Gak muat monitornya Jadi Geser Geser bisa pakai tangan Tangan pakai apa Pakai Spacebar detekan Spacebar detekan Jadi tangan nih Pak Jadi bisa gini Gini Geser sini Nah Sebegitu dulu Pak Spacebarnya Tangannya hilang Masih apa Di sini Ada Di sini Pak Jadi Ini bawahnya Iya itu Klik Tadi turun Bapak pakai musuh Ada musuh gak Nah itu keluar Oh Tadi itu di dalam Masuh gak Pak Iya Di dalam masuh Di luar masuh Iya Sebenarnya bisa ganti-ganti Tadi dia Tergantung kita pakai apa Pusoknya gak hilang Hah Pusoknya gak hilang Pusoknya hilang Tuh Tuh Aku sesungurnya malah hilang Sesung Pak Sesung Sesungnya Bisa hilang Ini gak hilang Pak Ini hilang Ini agak gede Masya Allah Pusoknya bisa hilang Pusoknya bisa hilang Setelah itu Yang muncul Udah 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 Saya juga bilang itu komputer saya itu Saya juga bilang itu komputer saya itu Ini Saya pakai buat ngajar Soalnya nggak mau nyambung ke sini Ini nggak mau nyambung ke sisi Nggak mau nyambung ke sisi monitor Kayaknya Windows-nya terlalu canggih Kalau Windows-nya ke Windows 90 Pak Windows 90 udah 98 itu Itu apa ya? 90 apa Pak? 90 itu masih 11 Pak Windows-nya Ini nggak pakai install Sulit ya Iya dimana, Pak Maka itu sebaru Sudah bagus Sudah cukup Sudah cukup, Pak Eko ya Nah ini kan seperti ini Ini biasanya terlebihan yang ini Ini keren sana, Pak Itu harus ketemu Udah ketemu Nah, ketemunya ada tangga Nah gitu, kenapa? Karena ada feathernya Harus nol, nah untuk menolakannya lagi mesti mulang Iya mulang pak Nah ini kalau kelebihan seperti saya nih, bisa ada shortcutnya ya, sahabat-sahabat sekalian Tekan tombol alt, masih ini ya, si poligonal laso Klik, ini ada keluar tanda minus Jadi kalau tekan alt, keluar tanda minusnya dia Nah bisa buat mengurangi pilihan yang kelebihan tadi Dah, jadi lurus Yuk semuanya mulai Ini mata kuliah pulangan Udah, ya itu ada titiknya ya Iya, bagus bengkong Ya, udah semua ya Sekarang pakai jurus standar Eh, tadi nuruninnya gimana pak? Nurunnya pak? Ini kan tadi bengkong Oh bengkong, ya bengkong itu tadi Saya pakai alt Kalau alt ditekan Ini masih poligonal laso Keluar tanda minus, lihat tuh Oh, atau minus Artinya Menghilangkan Nah ini disini, disini ada nih Kalau ini biasa, ini nambah Ini minus, ini Ini Intersect Ya bisa Coba ditambah lagi pak Ditambah lagi Di bengkok Nah, bengkok gimana ya Ini Misalnya gini Nah kan bengkong Nah kalau mau ditukang Nah ini lagi Di minus dulu Di minus dulu Ya di minus Di minus sana Konsor sama pak? Nambah kan? Ini minus Lalu sedikit kah pak? Jelas ya? Sudah semua? Kalau sudah Kalau sudah Sekarang kita pakai Edit Sudah semua? Pak Eko udah ya? Ke main bar Edit Cut Ya Potong Potong Kat Hilang kan? Ya Sekarang saya Kalau saya maunya Saya tindak ke Background kayu Nah Kalau Sahabat-sahabat sekalian Kok berarti cari dulu pak? Sebetulnya Boleh Warna juga boleh Satu-satunya gini Saya mau ke warna Misalnya ya Kita bikin new file New file ini kita kasih nama Echo frame Ya Terus Ukurannya Ini kan 300px per inch Nah Ini yang perlu kita ketahui Kalau untuk monitor Berapa? Mas abu? 5.000 5.000 5.000 monitor? 3.000 Iya Bagus Masih ingat dari mas abu 72 aja Kalau gunanya Jadi gini Kalau monitor laptop Monitor laptop maupun Di handphone itu 72 Kalau 300 Kenapa? Nah ini Widthnya Ini baru nih kita bisa Melihat nanti file aslinya Seperti apa Kalau monitor seperti ini Ya seperti laptop kita ini Laptop keluaran di bawah Tahun 2019 Ya Itu rata-rata masih 1024 X 1024 8 798 Masih segitu Itu bisa penuh Satu monitor Ya Kalau yang laptop laptop yang zaman keluaran di bawah 2008 2017 Maksud saya Tapi kalau di atas 2017 Lebih tinggi lagi dia Bisa 1200 X 1000 1000 Kira-kira ya Enggak gak nyampe 900 Berapa gitu Misalnya Nah ini contoh nih Begini Ya Nah kalau kita tahu Berapa file yang kita inginkan Untuk tampil di website kita Itu optimal sekali nanti jadinya Jadi speednya juga lumayan Karena bisa apa kelihatan disini Image size nya cuma 3,9 MB Iya Saiznya Saiznya Kalau kita coba Tadi misalnya tadi kan 300 nih Berapa coba Whitehead nya itu Coba-coba lagi Tidak pak Enggak sih Kalau disini enggak Contoh kalau ini 300 ya Ya Misalnya nih kita bikin ininya jadi 5000 misalnya 5000 X 1000 X 1000 X 1000 Nah ini aja 14,9 MB kan Berat Nah makanya kita tadi gunanya kita menggunakan file yang aslinya Yang untuk tampil di layar kita adalah Hmm Ini padahal dirubah Whitehead nya dirubah pak Iya Jadi nanti Gak romantis Enggak Sahabat-sahabat sekalian Bisa tentukan sendiri Enaknya Mau pakai resolusi berapa Ya Kalau saya biasanya segini Ya Tapi kalau nanti file ini buat nyetak Lain lagi Ya Kalau buat cetak Ya enggak pecah Ini 300 Bentar Sorry Ini 300 Ya Nah ini nya kita hitung pakai cm juga boleh Kalau cm misalnya ukuran dari layout kita Misalnya sebeda 4 ini 4 ukurannya berapa? Ya ibaratnya 21 Iya betul 21 ke 27 Nah Coba gini Pak Enak kan gede kan jadinya kan Tapi inilah Real size nya Kalau Mau cetak Ukuran A4 Jelas siapa ya? Cetak ukuran A4 Tapi kalau cuman buat di PC saja Atau buat website saja Kebedian segini Tapi enggak apa-apa Kita juga pakai yang ini ya Yang ini aja Kenapa? Karena mungkin dicetak juga bisa jadi Udah Keluar ini nya file nya Kita kasih kontrol V Oke Atau edit Paste Nah Masuk ke situ Ya file new Ukurannya tentukan sendiri Kasih nama Ya Masuk ke situ Ya Bagus Dari dia aja Ini Kalau ke 5 2 sama Tidak apa-apa Itu berarti Ya sekarang-sekarang Di Di Kasih nama Ya hai 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 oke oke 4,6 ini besar ya besar tapi masih lebih kecil daripada kalau buat nyata jadi belum cukup kalau buat cetak kalau buat cetak kurang segitu tapi kalau cetak biasanya pakai dengan pixel ini harus pakai centi atau milik 300 pixel per inch bukan centi ya per inch udah semua mau berapa saja udah oke aja Hai aku juga nggak papa berarti nanti cuman buat itu dan buat di website kan nggak papa sudah hai 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 kalau keluar ya Hai kenapa keluar kontrolnya udah oh tadi ini kurang gede ya kurang rapi ya kurang rapi makanya tadi kita bilang kalau kita mau berikutnya di betul-betul di betul-betul di betul-betul di lebarin aja bisa kan pasai image rupiah Hai segera pengguna di betul-betul di betul-betul di betul-betul di betul-betul di betul-betul di Oh ini panjang Panjangnya mau ditambahin boleh disini Bukan gimana misalnya Ya lebihnya jadi 40 Agak enak kan? Betul 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 Mbak Bo itu udah bisa? Agak bisa Mbak Bo itu bisa Ya